Hai pesawat pengintai Cina sibuk di Laut Cina Selatan Citra satelit menangkap gambar pesawat milik Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Planak Cina mendarat di salah satu pulau kuatan di Laut Cina Selatan pesawat itu mendarat di Prairie Cross Reef sebuah wilayah yang disengatakan di Laut Cina Selatan kejadian itu terjadi saat ketegangan antara Cina dengan beberapa negara termasuk Amerika Serikat di wilayah yang sedang meningkat dua penampakan pesawat pengintai dalam waktu sebulan dapat menunjukkan bahwa Planak mulai secara berkala melandaskan pesawat di Prairie Cross Reef pesawat bisa secara teratur berkeliling melalui panggalan dari unit Planak lain di Armada Laut Selatan melihat itu para kritikus percaya kegiatan itu dilakukan dengan tujuan memperkuat klaim dan Cina untuk sebagian besar Laut Cina Selatan apalagi Cina memang telah secara terang-terangan bertekad untuk menyelesaikan pembangunan terumbu karang buatan di prairan yang disengatakan internasional namun upaya itu Cina di wilayah yang juga diperlukan Vietnam, Tunai, Malaysia, Filipina, dan Taiwan itu telah meningkat kekhawatiran bagi negeri Tirekambu mungkin akan segera membatasi pergerakan kapal dan pesawat di wilayah itu selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!